Loki, si dewa penipu atau trickster yang terkenal banget karena dia tuh dewa yang ngeselin, licik, dan jahil banget di sepanjang cerita mitologi Nordic. Intinya nih, dewa tuh meresahkan banget deh. Buat kisah Loki sendiri, udah pernah aku bahas di video aku yang judulnya Loki, si dewa prank. Buat yang penasaran, bisa kalian cek di sana gimana kisahnya. Jadi, Loki ini tuh punya beberapa anak yang unik dan aneh banget. Penasaran siapa aja mereka? Dikisahin kalau Loki punya pasangan yang namanya Angerboda. Dia ini sosok makhluk raksasa supranatural di mitologi Nordic, yaitu Jotun, yang berasal dari Jotunheim, dunia tempat para giants atau raksasa tinggal. Gak heran sih, karena Loki sendiri tuh juga keturunan dari Jotun, yang bernama Farbauti. Loki kemudian punya anak dari Angerboda, yang terkenal serem dan mengerikan. Ada Fenrir, Serigal Raksasa, Yormungan, Monster Ular Raksasa, dan Hel, Dewi Penguasa Helheim atau Underworld. Ketiga anak ini tuh dirahasiain dari Odin buat sementara waktu. Tapi akhirnya Odin dapet ramalan kalau anak-anak Loki ini akan bangkit ngelawan para dewa Asgard saat Ragnarok atau akhir dunia nanti. Fenrir Fenrir, anak Loki, berbentuk Serigala Raksasa. Serem, ngeri banget, tapi keren. Serigala ini ditakutin sama para dewa karena diramalin bakal membawa kehancuran dunia di Ragnarok nanti. Dikisahin kalau Fenrir ini punya dua anak Serigala Raksasa, yaitu Skull dan Hati. Jadi, Skull ini terus mengejar dan memburu Mani atau Bulan. Sementara Hati mengejar Sol atau Matahari. Jadi mereka berdua terus mengejar Matahari dan Bulan di atas langit. Makanya dari sini terjadilah siang dan malam yang terus berganti. Tapi, sampai di Ragnarok nanti, akhirnya Skull dan Hati berhasil menangkep dan melahap Matahari juga Bulan. Kayaknya sebelumnya aku ceritain kalau Fenrir ini diramalin bahwa bencana dan kehancuran di Ragnarok nanti. Makanya para dewa tuh nganggep kalau Fenrir ini sebagai ancaman yang berbahaya. Karena itu, para dewa mau nangkep dan ngiket si Fenrir. Tapi, usaha para dewa gagal karena Fenrir tuh kuat banget. Dia mampu hancurin semua rantai yang dipakai buat ngiket dia. Para dewa kemudian punya ide dan cara supaya Fenrir bisa diiket. Jadi, mereka datang ke Svartalheim buat ketemu sama para elf. Mereka ditugasin buat bikin tali ajaib yang dinamakan Gleipnir. Tali ini terbuat dari benda-benda yang udah hilang dari dunia ini, yaitu suara langkah kaki kucing, jenggot wanita, akar gunung, otot beruang, nafas ikan, dan ludah burung. Makanya sampai sekarang tuh hal-hal ini udah gak ada lagi di dunia ini. Ini udah pernah aku ceritain pas aku bahas si Thier kemarin. Walaupun tali ajaib ini tuh cuma setipis pita sutra, tapi kekuatannya melebihi rantai apapun yang ada di dunia. Gak heran bisa dipakai buat ngiket Fenrir. Para dewa kemudian nyusun rencana gimana caranya buat berhasil ngikat Fenrir. Karena kan sebelumnya mereka udah pernah berkali-kali ngakuin ini, tapi gagal. Akhirnya, dewa Thier ngajuin diri buat ngebujuk Fenrir biar dia mau diikat. Thier ini dikenal sebagai dewa yang bijak, adil, dan pemberani. Pokoknya, dewa yang berkarisma banget deh. Makanya cuma dia yang berani mendekati Fenrir buat nyusun rencana supaya bisa menjebak serigala buas ini. Akhirnya Thier dateng dan ngebujuk Fenrir. Mau apa loh dateng kesini? Jangan bilang mau nyoba ngikat gue lagi. Mana mungkin mau ngelakuin itu? Pasti gak bakal berhasil kayak sebelumnya. Gue cuman mau bawa lu baik-baik. Gak usah pake kekerasan kayak sebelumnya. Lagian liat nih, tali yang gue bawa tipis banget. Santai aja. Kalau ada apa-apa juga gampang kok ngancurinnya. Lo pikir gue bisa ditipu sama hal kayak gini? Yaudah, kalau gitu gue masukin salah satu tangan gue sendiri deh ke mulut lo sebagai jaminan. Kalau ada apa-apa bisa langsung gigit aja sampe putus gimana. Sampai disini, Thier berhasil ngeyakinin Fenrir supaya dia berhasil diikat sama tali Gleipnir yang super kuat. Tapi Fenrir kemudian nyadar, kok tali ini rasanya kuat banget walaupun bentuknya tipis. Karena itu Fenrir langsung gercep gigit tangan Thier yang buat jaminan tadi sampe putus. Tapi meskipun gitu, pengorbanannya gak sia-sia karena Fenrir udah terlanjur diikat di sebuah batu dengan tali ajaib ini. Akhirnya dia gak bisa ngelepas ikatannya lagi. Salut sih sama dewang satu ini. Gagak berani rela ngorbanin tangannya supaya bisa ngingket serigala bos ini. Tapi di sisi lain si Fenrir juga udah percaya sama dia sebenernya sih. Meskipun curiga tapi tetep percaya. Kan dia tau gitu kelakuan Dewa Dewi Aesir selicik apa. Kesian juga ya Fenrir. Tapi sebenernya gak sampe disini. Soalnya diceritain kalo di Ragnarok nanti akhirnya Fenrir bisa terbebas dari ikatannya ini dan bangkit nelan kosmos. Dia juga bakal bertarung ngelawan Odin di akhir dunia. Odin bertarung sekuat tenaga dengan gagah berani. Tapi sayang sang Old Father, ayah dari para dewa akhirnya terbunuh dan dilahap sama Fenrir di pertarungan ini. Gila kan kekuatannya Fenrir sampe bisa bunuh rajanya para dewa Nordic. Karena ngeliat ayahnya mati terbunuh, Vidar langsung murka dan belas dendam. Vidar merobek kepala Fenrir jadi dua. Dan akhirnya serigala buas yang sangat kuat ini mati terbunuh. Yormungan Anak diri Loki dan Angerboda lainnya, Yormungan. Sosok monster ular raksasa yang ngeri banget. Jadi pas ular ini baru lahir, Odin langsung ngelemparin dia ke laut di Midgard. Tempat tinggalnya para manusia. Karena itu sebutan lain untuk Yormungan ini adalah Midgard Serpent. Atau ular Midgard. Tujuan Odin ngelempar Yormungan ke laut itu supaya dia tenggelam. Tapi sayangnya, abis dilemparin ke laut, ular ini gak mati. Tapi justru punya banyak ruang untuk terus tumbuh dan bersembunyi di kedalaman laut. Dan lama-lama ular ini tumbuh jadi muda banget dan berukuran raksasa. Saking besarnya ular laut ini mengelilingi bumi dari dalam laut sampe bisa mencapai dan menggigit ekornya sendiri. Tujuan ular ini menggigit ekornya sendiri tuh supaya mempertahankan posisi bumi pada tempatnya. Yormungan ini punya musuh bebuyutan. Yaitu Dewa Thor. Mereka pernah ketemu dan berhadapan langsung sebanyak tiga kali. Yang pertama, waktu Thor ngeliat Yormungan nyamar jadi kucing yang gede banget. Kemudian Thor ngangkat makhluk ini sekuat tenaga ke langit. Sampai salah satu dari keempat cakar kucing ini terlepas dari tanah. Sekuat itu. Pertemuan kedua mereka saat Thor lagi mancing. Ini udah berkali-kali sih aku ceritain. Sama Himir. Jadi mereka mancing dengan kepala lembu yang dijadiin sebagai umpan. Terus Yormungan gigit umpan dari kepala lembu ini. Thor langsung cepet-cepet narik mancingannya ini. Mungkin dikira dapet ikon yang gede banget kali ya. Makanya dia buru-buru narik sekuat tenaga sampe sebagian tubuh monster ini keluar dari air. Lalu netesin darah dan racun. Himir kaget but, kaget pol, dan mundur ketakutan. Waktu ngeliat makhluk ini, tapi enggak dengan Thor, sang dewa petir yang perkasa. Dia langsung siap-siap buat ngebunuh monster laut ini dengan palunya. Tapi karena mungkin Himir udah terlanjur panik, dia pun motong tali pancingannya dan ular ini berhasil kabur ke dalam air. Pertemuan ketiga dan terakhir antara Yormungan dan juga Thor terjadi selama Ragnarok. Konon katanya pas ular ini ngelepasin gigitan ekornya, akhir dunia atau Ragnarok pun dimulai. Ular ini akan muncul dari lautan menuju permukaan dan mulai ngeracunin daratan, lautan, dan langit dengan racunnya sampai nyebabin laut bangkit dan menghantam daratan. Yormungan pun kemudian berhadapan lagi sama Thor. Udah mati kayak lelol lagi, lelol lagi. Keduanya pun nyelesain pertarungan terakhirnya dengan sengit dalam duel maut ini. Dengan kekuatan petir dan palunya yang dahsyat, akhirnya Thor bisa mengalahkan monster laut ini. Tapi pada akhirnya Thor pun juga mati karena dia terkena racun dari Yormungan. Jadi pertarungan ini berakhir seri satu sama, dengan keduanya pada akhirnya sama-sama mati. Meskipun Thor yang lebih dulu matiin si Yormungan. Makhluk ini juga sering dihubungkan sama Leviathan dalam Bible yang digambarin sebagai iblis berbentuk ular raksasa yang tinggal di dalam laut. Ular ini juga disebut sebagai Sea Serpent. Leviathan ini merupakan sosok mengerikan dan punya kekuatan besar buat memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dipercaya kalau iblis ini merupakan pangeran neraka yang mewakili. Seven Deadly Sins, yaitu Iri Hati. Ini juga sebelumnya pernah aku bahas ya di video aku tentang Seven Prince of Hell, Tujuh Pangeran Neraka, dan Seven Deadly Sins. Belum sempet aku lanjutin lagi ya, Tujuh Pangeran Nerakanya. HELL Anak Loki selanjutnya yang juga gak kalah nyeremin dari saudara-saudaranya yang lain, yaitu HELL, Dewi Kematian. Kayak yang sebelumnya aku bilang, Odin ini dapetin ramalan kalau suatu hari nanti anak-anak Loki termasuk HELL bakalan jadi ancaman buat para dewa di Ragnarok. Karena itu Odin buang HELL ke Underworld. Alasan lain HELL dibuang kesini tuh karena penampilannya, fisiknya nyeremin. Jadi tubuhnya tuh kelihatan kayak setengah mati dan setengah hidup. Makanya si Odin ngerasa cocok kalau HELL ditempatin di dunia orang mati. Tempat paling dalam di dunia Nordic yang disebut HELL HYME, yang juga diambil dari namanya HELL. Jadi HELL itu jadi Dewi Kematian sebagai penguasa di HELL HYME. Mirip kayak HEDES lah kalau di mitologi Yunani. Kalau di Marvel tuh jadi referensi karakter HELL lah yang ngehancurin Mjolnir, punyinya TOR. Dewi yang satu ini punya sifat yang gak peduli sama nasib manusia. Makanya cocok sih dia jadi penguasa di tempat ini. HELL juga punya anjing serigala penjaga gerbang HELL HYME yang namanya GARM. Jadi ini juga mirip kayak anjingnya HEDES, Cerberus, dalam mitologi Yunani. Kemudian dikisahkan kalau di Ragnarok nanti, anjing serigala penjaga alam HELL HYME ini terlibat dalam pertarungan dan berhasil ngebunuh Dewa TIR, Dewa keadilan dan bijaksana dan pemberani yang aku ceritain tadi. Nasibnya tuh apes bener ya, kayaknya selalu berurusan sama serigala. Dewi Kematian ini punya kuasa penuh di dunia HELL HYME. Bahkan para Dewa Aesir sekalipun gak punya kuasa kayak HELL di dunia orang mati ini. Konon katanya, bagi jiwa orang mati yang masuk ke dalam sini, gak akan bisa keluar dan ninggalin tempat ini. Bahkan para Dewa gak bisa pergi setelah memasuki HELL HYME. Kayak waktu Baldr meninggal. Baldr anaknya Odin. Dari sini kita tahu kalau bahkan Odin pun, sang penguasa alam semesta sekalipun, gak bisa seenaknya nguasain HELL HYME. Hanya HELL yang bisa berkuasa penuh. Mungkin juga karena HELL ini dendam banget sama Odin yang udah ngelempar dia ke dunia orang mati ini. Makanya dia ngasih syarat kayak gitu kalau mau anaknya balik ke dunia lagi. Bukan ke dunia sih, ke Asgard. Di Ragnarok nanti, HELL sendiri juga punya peran penting. Dia bakal buka gerbang HELL HYME dan ngelepasin orang-orang yang udah mati ke dunia orang hidup. Kemudian pasukan orang mati ini nantinya akan dipimpin sama Loki buat bertarung melawan para Dewa di akhir dunia. Sleipnir. Selain dari ketiga anak Loki yang lahir dari Angerboda tadi, ternyata Loki juga punya anak yang absurd dan aneh banget. Ini sih udah gak aneh lagi karena memang Loki udah aneh. Kalau sebelumnya anak-anak Loki nih bentuknya serem semua dan powerful. Penyebab malapetaka besar di Ragnarok. Anaknya Loki yang satu ini tuh bentuknya kuda berkaki delapan bernama Sleipnir. Jadi setelah perang antara Aesir dan Vanir, kedua suku Dewa, tempat tinggal para Dewa, Asgard jadi rusak dan tembok yang mengelilingnya runtuh. Odin punya ide buat bangun kembali Asgard dengan cepat. Jadi Odin minta bantuan seorang Yotun atau raksasa buat bangun balik temboknya Asgard. Raksasa ini setuju. Dia bakal nyelesain. Tapi dengan satu syarat. Dia mau jadiin Dewi Freya sebagai istrinya. Para Dewa sebenernya gak gitu rela. Freya pun marah-marah. Gak mau dia nikah sama raksasa ini. Loki punya ide buat nipu raksasa ini. Dengan pura-pura setuju akan ngasih Freya gitu buat dinikahin sama raksasa ini. Yaudah raksasa ini ngelanjutin pekerjaannya dan dibantu sama kuda jantan raksasa miliknya yang bernama Svadel Vary. Loki yang punya seribu akal buat ngalihin perhatian Svadel Vary. Dia berubah jadi kuda betina. Cantik banget. Indah banget. Svadel Vary langsung gak fokus kerja karena tergoda sama Loki yang nyamer jadi kuda betina. Tau gak apa yang terjadi? Ini udah pernah aku ceritain tapi yang belum pernah denger. Welcome. Selamat. Congratulations. Udah denger hal absurd ini. Jadi kuda jantan itu terpesona sama kuda betina ini, Loki. Indahoy lah mereka. Loki hamil deh. Gak habis thinking sih. Ternyata Loki ini ya memang karena shapeshifter ya. Jadi dia bisa mengandung. Dari sini lahirlah anak Loki berupa kuda berkaki delapan berwarna abu-abu yang dinamakan Slipnir. Jadi bisa dibilang Loki ini ibunya Slipnir. Kuda ini pun jadi tunggangan Odin dan jadi kuda terbaik favoritnya. Dia juga ditunggangin Odin buat ke Helheim. Narvi dan Fali. Dikisahin kalau Loki ini punya istri yang bernama Sigen. Yaitu seorang Asenja. Sebutan buat Dewi Nordic kayak Aesir gitu lah. Istrinya Loki ini baik setia banget sama Loki. Terus mereka punya dua anak laki-laki yang namanya Narvi dan Fali. Jadi dibandingin sama anak-anak Loki yang lain, Narvi sama Fali ini anaknya Loki yang bisa dibilang paling normal. Kisah yang terkenal dari kedua putra Loki ini tuh saat para Dewa Aesir ngehukum Loki. Jadi dia ngebuat ulah yang parah banget. Sampai-sampai para Dewa tuh marah besar sama Loki. Yang tadi aku bilang Balder anaknya Odin meninggal ya itu karena ulah Loki. Dia bikin Balder sampai meninggal gitu. Loki kabur. Terus para Dewa kan mau nyari si Loki. Tapi gak ketemu-ketemu. Nah akhirnya ketemu sama si Thor. Pas si Loki lagi nyamar jadi salmon. Udah gitu dia dibawa tuh ke gua buat dikasih hukuman. Gak cuman Loki tapi kedua putranya Narvi dan Fali juga ikutan dihukum. Sumpah kasian banget karena ulah bapaknya yang ngeselin. Mereka kena imbasnya juga. Para Dewa Aesir ngubah Fali jadi serigala buas. Dan dia ngebunuh saudaranya Narvi. Dengan cara dicabik-cabik pake cakar dan taringnya yang tajam. Terus isi perut atau jeruan dari Narvi yang udah dibunuh tadi. Dijadikan rantai besi buat ngiket Loki ke tiga buah batu. Batu pertama dibawa bahunya. Yang kedua dibawa pinggangnya. Yang ketiga dibawa punggungnya. Dan istrinya nih setia banget sih. Tiap hari tuh kayak ngasih minum Loki gitu. Gimana ya kalo ada para cewek lah pasti yang nonton ini kan. Kalo kalian punya suami kayak Loki. Masih setia kah kalian memberikan dia minum dan makan setiap hari di gua. Sembari dia di rantai. Aku sih gak sanggup. Alright that's all about anak-anaknya Loki. Dan alesan kenapa mereka tuh benci banget sama para Dewa Aesir. Makanya mereka bangkit semua pas Ragnarok buat nyerang Aesir. Terjadilah pertempuran besar-besaran hari kiamat. Karena gitu. Dewa Aesir nih insecure banget sama anak-anaknya Loki yang serem-serem dan powerful. Jadi digituin si Fenrir di rantai lah. Si Loki di rantai juga lah. Si Heli buang ke neraka. Terus tadi siapa lagi tuh? Si Yormungan dibuang ke dalam laut yang dalam. Ya begitulah. Insecurity membuat hal-hal negatif. Bukan cuman ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Jadi kalo bisa jangan insecure ya guys. Kalo ada perasaan insecure, ngaca, dan afirmasi positif. Kamu pintar, kamu baik, kamu sukses, kamu bahagia, kamu cantik, kamu ganteng. Pokoknya kata-kata positif setiap hari dan itu bakal jadi kenyataan. Oke deh udah segitu aja. Jadi gak lo orang ngidul. As always thank you so much for watching. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye bye. Karena itu sebutan lain untuk Yormungan ini. Terus Yormungan. Waktu ngeliat ya mak. Yormungan pun kemudian berga. Ular ini juga disebut sebagai si serpen. Eh salah.